Selamat pagi, saatnya bersama Aletia Fais, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa. Informatif dan penuh inspiratif, ajang menyampaikan pendapat, kreasi dan ekspresi dibantu oleh Bapak Ibu Guru yang berkepetensi di bidangnya. Selamat mengikuti, bersama Aletia meraih prestasi gemilang. Halo, semangat pagi, shalom, apa kabar anak-anak kelas 3 semua? Wah senang sekali, rasanya dapat berjumpa kembali dalam kegiatan Aletia Fais. Kali ini kita akan mendengarkan pembacaan bioporafi para pahlawan dalam rangka memperingati hari pahlawan. Tujuannya adalah membangkitkan semangat kepahlawanan bagi generasi muda, agar dapat menjadi anak-anak yang berprestasi, penuh semangat bagi nusa dan bangsa. Mari kita simak bersama-sama. Shalom, nama saya Ebron Tashadok Saribu, kelas 3A SD Kristen Aletia Ampanan. Saya akan membaca bioporafi pahlawan nasional. Cud Mutia Mengenai masa kecilnya, Cudnya Mutia lahir pada tahun 1870 di daerah Pirak, Aceh Utara. Ayahnya Cud Mutia, yakni Tengku Ben Dawud Pirak, dikenal sebagai pemimpin pemerintahan yang bijaksana dan tegas di daerah Pirak. Taktik perang gerilya juga dilakukan oleh para pejuang Aceh lainnya seperti Tengku Umar dan istrinya Cudnya Din serta Panglima Polim. Rakyat Aceh sangat menentang kedudukan Belanda di bumi Nangro Aceh Darussalam. Awal Perlawanan Cud Mutia Terhadap Belanda Dalam biografi, Cudnya Mutia diketahui bahwa awalnya perlawanan Cud Mutia melawan Belanda dimulai pada tahun 1901. Ketika itu Sultan Aceh, yakni Sultan Alaidin Muhammad Daud Shah melakukan perlawanan hingga kepedalaman Aceh. Namun di bulan Januari 1903, tersiar kabar bahwa Sultan Aceh berserta para Panglimanya termasuk Panglima Polim Muhammad Daud dan para petinggi kerajaan lain menyerah atau turun gunung. Walaupun kabar ini awalnya dirabukan oleh suami Cud Mutia, namun ternyata kabar tersebut benar adanya. Tengku Tunong dan Cud Mutia kemudian tinggal di wilayah Kurunto, namun pindah ke wilayah Pantan Labu. Namun karena insiden di daerah Munasa, Nurandeh Paya, membuat suami Cud Mutia yakni Tengku Tunong ditangkap Belanda karena diduga terlibat dalam pembunuhan pasukan Belanda. Suaminya dieksekusi dengan cara ditembak mati di tepi pantai Loksumawe. Perjuangan Cud Mutia dan Pangnangro melawan Belanda Perlawanan Cud Mutia dilakukan dengan strategi yang sudah diatur oleh Pangnangro dengan taktik gerilya di hutan-hutan dan kemudian menyerang pos-pos penjagaan pasukan Belanda. Taktik perang gerilya di tahun 1907, pasukan Pangnangro bersama Cud Mutia menyerang pos dari pasukan Belanda yang mengawal para pekerja kereta api. Penerangan itu membuat beberapa serdadu Belanda tewas dan yang lainnya luka-luka. Di bulan Juni 1907, pasukan Pangnangro kemudian menyerang pos Belanda di daerah Kudabawang yang mengakibatkan seorang serdadu Belanda tewas dan yang lainnya terluka. Serta sabotase jalur logistik dan gereta api membuat taktik perang gerilya yang dilakukan oleh Pangnangro bersama Cud Mutia membuat Belanda kesulitan dalam mengatasinya. Belanda sempat mengetahui basis pertahanan Pangnangro dan Cud Mutia pada bulan Agustus 1910. Namun sebelum dilakukan pengepungan oleh Belanda, pasukan Pangnangro bersama Cud Mutia sudah berpindah tempat terlebih dahulu. Perjuangan Cud Mutia bersama suaminya terus berlanjut dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda untuk melemahkan kekuatan Belanda. Namun pada bulan September 1910, Pangnangro setelah terkena tembakan dari Belanda di wilayah Paya Cicem dan dimakamkan di samping Mastitlok Sukon. Cud Mutia wafat. Pada tanggal 24 Oktober 1910 di daerah Alue Kurien, pasukan Belanda bertempuran sengit terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Cud Mutia dan pasukan Belanda. Dalam pertempuran itu, Cud Mutia akhirnya gugur. Sebelum memafat, Cud Mutia menitipkan anaknya kepada Tengku Syekh Buah untuk dijaga. Terima kasih. Shalom. Nah, bagus bukan? Cintai dan teladanilah perjuangan para pahlawan. Terus berprestasi untuk membangun Nusa dan Bangsa. Yureka Aletea!